Terima kasih. Oke, baik, kita bisa tahun 2011 ya, untuk pertemuan kali ini, ini adalah pertemuan pertama ya, yang kemarin, minggu kemarin, kita belum ada pertemuan, ini kita awali pertemuan dari ini. Untuk yang masih belum masuk, silakan dikasih tahu, teman-temannya, segera masuk di kelas. Oke, kita awali untuk pertemuan pertama ini, jadi mata kuliah kita, ini adalah metode numerik. Berapa itu metode numerik, nanti akan kita pelajari mulai hari ini ya. Yang hari ini nanti kita akan belajar tentang materi materi yang ada pada pembelajaran kita selama tersebut, dan juga tinjauan gelas, ya kita gelas, pengingat mata kuliah kalkulus, ya, karena ada korelasi nanti secara kalkulus, dan sudah kalian pelajari tentunya dengan mata kuliah ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang pertama, kita kontrak kuliah dulu ya. Oke, nanti, nanti kalau seumpama tinjau saya bermasalah, nanti saya dikasih tahu. Baik, masih sudah dengar jelas soal saya? Masih, Pak. Oke. Saya akan saya screen. Saya akan saya screen. Terima kasih. Untuk kontrak perkuliahnya, seperti yang sebelumnya, kehadiran, yang pertama kehadiran itu 75% atau 10 pertemuan dari 14 pertemuan. Jadi perkuliahan 14, kemudian 1 UTS, 1 UAS, di total 16. Kemudian untuk keterlambatan masuk di selat atau di mikrosestin, saya bentukkan 30 menit. 30 menit dari gen 1, ini berlaku untuk mahasiswa dan dosa. Maksudnya, jika terlambat lebih dari 30 menit, maka mending tidak usah masuk aja. Sama hanya nanti kalau saya sudah ada pemberitahuan selama 30 menit, nanti kalian bisa keluar dulu dari kelas, nanti kita buat ulang. Atau nanti pengunggu konsermasi dari saya. Saya tidak bisa masuk hari itu. Nah, jika terlambat, saya tidak menerima izin keterlambatan. Ada yang, Pak, maaf saya izin telat. Seperti itu. Karena kalau kalian telat, nanti kalian akan kebulitan. Jadi, kita tidak menerima izin keterlambatan. Baiklah, dan kabu kalian sudah harus bersiap atau mengikut itu di kuliah. Kemudian, izin tidak masuk atau sakit, langsung melalui absensi. Oke. Jadi, yang absensi saya share itu, kalau saya kasih kuliah, silakan diisi. Nah, jika kalian ada acara dan tidak bisa masuk, tentunya acara yang penting. Yang memang tidak bisa disambi dengan online. Selahkan langsung aja di absensinya dipilih yang game. Atau bagi mereka atau bagi kalian yang sakit. Tentunya yang sakit yang mungkin perlu istirahat dan tidak bisa online. Kalau selama masih bisa, ya, misalkan masuk. Karena nanti ada nilai kehadiran dan keaklisuan betul-betulnya. Oke. Jadi, kemudian, bagi mereka wajib digumpulkan sesuai waktu yang setelah ditetapkan. Dan wajib mengikuti EPS dan OAN. Contohnya seperti ini. Seperti ini berlaku selama 100 meter. Nah, untuk absensi, sudah saya tinggung di pertemuan teori saya kemarin. Dan absensi nanti selain di prosesi, nanti akan saya, insya Allah saya panggil satu-satu gitu ya. Sudah nanti di awal atau di tengah atau di akhir nanti kondisional saja. Oke. Untuk materi perkulian dalam metode nomor ini, yang pertama adalah penjalan singkat kalkulis. Ini sebenarnya tidak masuk. Oke. Untuk penjalan singkat kalkulis ini, tidak masuk materi. Cuma kita mengulang kembali apa yang ada di dalam kalkulis. Karena nanti ada kaitannya dengan metode nomorik. Yang kedua adalah jalan dalam komputasi nomorik. Nanti akan ada apa itu jalan. kemudian kemudian bagaimana menghitung dalam komputasi nomorik. Kemudian ada sistem persamaan ini ya. SPL. Dan teranggara tentunya ini dipinjau dari seksi nomoriknya. Kemudian kalian sudah mendapatkan ini waktu asokan linear. dan mungkin bagian nanti juga sedikit pengulang sedikit penelan dari akut linear. Kemudian peneratannya juga dilakukan secara numerik. Dan yang ke tiga ini. Ini adalah akar perjalanan akar linear. Jadi bagaimana kita mencari akar-akar. akar-akar dari persamaan yang tak linear. Yang sudah kalian pelajari itu mungkin terhitungan secara kaisolog. Jadi kita meninjau dari seksi numerik. setelah UPS ini kan bisa bisa ini setelah UPS kita membahas tentang interpolasi ada turunan fungsi secara numerik. Jadi ini bagaimana caranya mengerjakan turunan yang lainnya kalian dapatkan di kalkulus. Itu dikerjakan secara numerik. Tentunya nanti ada beberapa metode untuk mengerjakan turunan ini. Demikian halnya dengan integral jadi selain dikerjakan dengan cara kalkulus cara perhitungan status bisa nanti ternyata untuk dengan cara numerik. Itu adalah yang berangkat materi-materi dari metode dari awal ini nanti sampai insya dari sampai akhir. Materi seperti itu. Nah untuk penilaian poin-poin penilaian tentu sama masih dengan keaksifan UTS UAS dan kehajaran. Nah untuk untuk masing-masing robot penilaian itu nanti kita menunggu makinnya kita tunggu penilaian penilaian ini kalau memang tidak ditentukan semua hari sama nanti kita menunggu penilaian itu itu saja untuk tingkat cerita dari kontak perkulian kita selama penilaian dari sini silahkan juga ada pertanyaan tidak ditengah suara saya masih terdengar jelas terdengar jelas terdengar terdengar Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu penjauhan tingkat kalkulus. Jadi ini sebenarnya tidak masuk dalam materi. Kita hanya mengingat kembali atas saja yang ada di dalam matematik kalkulus. Mungkin ini hanya silah kesehatan tidak ada, tidak ada soal atau latihan. Ini hanya mengingat kembali kalau kalian sudah mendapatkan kalkulus sebelumnya, tapi ini tidak kalian dapatkan di internet. Apa kesehatan tidak ada di dalam kalkulus? Pertama adalah limit dan kekontinuan dari fungsi. Kita tahu ada beberapa definisi, kita akan definisi limit di sini. Diberikan fungsi fx, didefinisikan pada himpunan bilangan real A, maka fungsi f ini dikatakan limit dari L pada fx0. Kalau ditulis, akan dikatakan limit dari fx0. Jadi dia mempunyai limitnya L. Nah, jika diberikan epsilon, epsilon itu adalah bilangan yang lebih sekitar dari 0, maka kita dapat menemukan sigma yang lebih sekitar dari 0. Sehingga jarak antara fx dan L itu kurang dari epsilon. Jadi ini kan harga mutlak ini. Harga mutlak atau bisa dikatakan jarak dari grafik dan L. Ini sangat lebih sekitar, kurang dari epsilon. Sehingga kita dapat menemukan sigma lebih sekitar dari 0. Jadi untuk setiap fx-nya, elemen dari persekitaran di sini x0, non-melding sigma, x0, x0 plus 1. Nah, jika dimisalkan x-nya adalah x0 plus 1, maka kita peroleh dari limit x0 plus 1. Karena kan ini dari sini ya, dari sini kemudian x-nya diganti dengan x0 plus 1. Untuk A, jadi copy 0, maka dia sama dengan R. Ini jadi limit fungsi. Ada definisi yang kedua, itu adalah fungsi kontinu. Ini masih terusan dari tadi, dari fungsi tadi. Jadi misalkan suatu fungsi itu adalah fx, didefinisikan pada sifunan silangan real, dan misalkan x0, elemen dari A, maka fungsi R ini dikatakan kontinu di titik x sama dengan x0. Kita jadi limit fx, x malikati x0, itu adalah fx0. Jadi dia punya nilai di sini. Jadi misalkan, x-nya ini adalah x0 plus R. Oke, ini x0 plus R. Maka, persamaan equivalent dengan A. Jadi misalkan, kalau kita buat grafik gitu ya, kita punya grafik fx. Maka, kita ada cab‐. Ngainver 50ering yang dikatakan set band dengan A. Yang ini dikatakan setel – se CRA-X, makhubungan, setelaskan setel – selamat yang dikatakan setel – Adalah S0 Nah ini contohnya Jika saya punya grafik efek Sebenarnya Untuk X Ini misalkan grafiknya ini Grafiknya Kemudian Saya tarik dari Saya punya titik S0 Maka X X yang mendekati S0 Untuk Fungsi dari Fx Maka dia punya nilai Nilainya adalah Fx Dalam Jampangnya Kalau dia Fungsinya kontinu Maka grafiknya itu Tidak terputus Kalau kita Misalkan Menyatakan ini Dalam Grafik Nah itu nanti Juga akan kita bawa Di Integral Nanti Kita memakai Metode Misalkan Raymond Itu Suatu Grafik Nanti kita akan Pecah-pecah Nah itu Kita letakkan Aplikasi Atau Pembahasan Lebih lanjut Dari Perkontinian Fungsi Kemudian dengan Kata lain Proto fungsi Dikatakan kontinu Di kota titik Pada domainnya Jika Limit fungsi Di titik tersebut Sama Dengan Nilai fungsi Di titik Seperti Jadi Ada Tiga Syarat Fungsi Dikatakan Kontinu Di titik S0 Yaitu Yang pertama Fungsi F itu Terdefinisi Di titik S0 Fungsi F mempunyai Limit Di titik S0 Dan Ketiga Adalah Limitnya Dia punya Nilai Yaitu S0 Untuk Definisi Yang ketiga Itu ada Limit Garisan Yang namanya Garisan Berarti kita Punya Bilangan XN Untuk N Adalah 1 Sampai Tak Ingat Jadi ada X1 X2 X3 Dan Sampai Tak Itu adalah Yang dibuat Dengan Garisan Tak Berhingga Nah Garisan Yang tak Berhingga Itu Punya Limit L Sehingga Dituliskan Sepertinya Limit XN Minus L Untuk N Membuka Kita Hingga Itu adalah 0 Kalau kita Punya Silangan X Lone Maka XN Minus L Minus L Yang kurang dari XI Lone Sangat Kecil Sehingga Garisan Tersebut Tidak Punya Limit Barisan Barisan Convert Barisanya Menuju Ke Satu Titik Karena Dia Convert Itu Adalah Limit Barisan Kemudian Ada Lagi Kita Masuk Ke Turunan Sekali lagi Ini Kita Hanya Mengingat Apa Yang ada Di Targurus Jadi Ini bukan Belum Masuk Ke materi Dari Metode Ketik Kita Hanya Mengingat Kendali Apa Saja Pembahasan Yang ada Di Targurus Menurut Definisi Misalkan Waktu Fungsi FX Didefinitikan Pada Sebuah Interval Terbuka Kemudian Fungsi F Dikatakan Di Turunan Siapa Atau Dapat Diterunkan Atau Mempunyai Turunan Di Titik X0 Jika Terdapat Bilangan N Sedemikian Sehingga Kita Tahu Definisi Dari Turunan Adalah Seperti Limit Limit Dari FX Min FX 0 Dibagi Dengan X Min X 0 Untuk X Yang Berkati X 0 Itu Adalah N Atau Kalau Kita Tulis Untuk Lain Yang Yang Kedua Ini Adalah Ini Dari X 0 Plus H Min FX 0 Per H Itu Sama Dengan N Baik Ini Adalah Gara Antara X X 0 Atau Disini X Ini Adalah X 0 Kalau X Itu Adalah X 0 Mata Oh Ini X Nya X Ini Adalah X 0 Plus H Maka X 0 Ini Adalah X 0 Jadi X 0 Itu X Yang Ke 0 Ada X 0 X X X 2 Dan Sampai X N Yang X Yang Pertama Itu Adalah X 0 Maka Kalau X Yang Kedua Berarti X 0 Plus H Kedua Jadi X Yang Ketiga Berarti X 0 Plus 2 H Dan X 0 Plus 3 H Nah Dalam Hal Ini Karena Linya Tersebut Ada Biasanya Dinyatakan F Aksan X 0 Turunan Pertama Dari F X F Sama Dengan M Dan Disebut Turunan F B 2 E Jadi Ini Ada F X Kemudian Kita Turunkan Jadi F X Kalau F X 0 Maka Setelah Diturunkan Kita Masukkan Titik X 0 Itu Namanya Turunan Dari F Di Satu Titik X 0 Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ini Kita Nanti Menggunakan Raymond Integral Raymond Ini Adalah Integral Dengan Partisi Jadi Dia Ada Satu Fungsi Fungsi Kemudian Kita Partisi Menjadi Beberapa Bagian Dalam Hal ini Kita Misalkan Disini Misalkan F Nya Adalah F F Nya Itu Elemen Dari C Dengan C Itu daerah dari A sampai B dimana A sampai B ini di tengahnya antara titik A dan titik B itu kita daging berapa titik dari O0, O1, dan seterusnya ini adalah dua pepatik untuk setiap K sama dengan 1 2 sampai N misalkan T nya dari XK, M1 sampai XK dan ini ya dan titik XK nya ini maka jumlahnya adalah titik M1 oke, selanjutnya bisa kalian baca disitu jumlah reman pada yang tergantung itu adalah A, B nah, jika jumlah remannya mempunyai limit untuk N nya menekan T hingga maka limit itu disebut dengan integral dari menit ini ya, integral dari F2, A padatnya adalah A sampai B maka kita bisa menghitung penghitungnya dengan limit untuk N menekan T hingga dari sigma dan seterusnya ada integral dan ada direct dan barisan ini satu barisan jadi AN untuk N satu sama T hingga jadi ada A satu, A dua, A tiga, dan seterusnya maka sigma sigma dari AN untuk N sama T hingga merupakan suatu direct tak berhingga kita pasang ke N itu rumitnya seperti ini nah, direct itu adalah direct yang konversen 3 dan hanya 3 barisan S itu konversen sesuatu limit dari konversen jadi limit dari S N jadi N menekan T hingga itu nilainya adalah k nah, suatu direct yang tidak konversen jadi kebalikannya adalah direct sekarang masuk ke direct geometri kalau geometri misalkan untuk direct terhingga itu adalah A plus AR plus AR kuadrat dan seterusnya saya rasa ini juga sudah kalian pelajari di SMA pun juga sudah ada direct geometri biasanya dia punya ratio ratio ya jadinya direct geometri itu dia punya ratio dan ada direct tailor ini ada margin atau geni direct yang lain direct tailor itu juga nanti akan kita pakai bagi ini dengan direct tailor yang ini untuk kasus khusus dari direct tailor itu dengan direct chlorine kasus khusus jika X 0 nya adalah kemudian ada auto hampiran pada hampiran ini nanti yang akan menentukan galer menurut definisi jadi misalkan nilai fungsi dari Rx dihampiri oleh pH dan misalkan terdapat suatu konstanta M lebih lebih dari 0 serta satu bilangan api N maka kita dapat peroleh harga mutlak dari S dibagi dengan harga mutlak 4 n ini untuk menghitung pihak or diberapa atau seperti ini ya untuk H nya yang cukup kecil H itu adalah jarak antara titik satu dengan titik yang lain untuk H nya yang cukup kecil maka kita dapatkan T H menghampiri ini dengan order panggiran adalah pangkat N atau kita tulis nah ini nanti yang akan menentukan gala nah gala nya itu sendiri ada gala 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 yang lain itu nanti kita bahas jauh yang depan kita akan dibaca sendiri silahkan dibaca sendiri ya ini konser game atau ke konser dengan ke sama dan terimak setengah ke terimak oke ini barisan ya ini barisan kalau yang ini itu adalah barisan barisan Kita berikan juga jika kita cari order-nya. Polinomial. Misalkan P adalah polinomial terderaja N dan P adalah polinomial terderaja N. Ini adalah polinomial terderaja N dan P adalah polinomial. Mulai nulisnya seperti ini atau dibalik. Selanjutnya kita polinomialnya dibalik dari A0 plus A1x. A0 plus A1x plus A2x-loga plus A3x-3. Sampai Anx-n. Itu yang tersebut dengan polinomial. B dan Z adalah suatu konstantal. Seperti ini B atau A di sini dan juga Z. Itu adalah suatu konstantal. Kemudian jenisnya Pn itu berbeda dengan X-Z. Jali-jali dengan pungsi di X. Ini yang jenisnya adalah pungsi di X. Oke, di 0. Nah, ini disebut dengan hasil bagi. Contoh P0, ini disebut dengan buka pembagian. Pembagian yang ada di dalam kanan kulit itu mencapai begitu. Itu yang akan nanti kita pakai. dasar-dasarnya itu nanti yang akan kita pakai dalam mematulah metode penyemerin tenang saja, karena nanti kita tidak akan menemukan rumus-rumus yang terlihat ini kan tadi yang kita bahas ini adalah secara kalkulisnya jadi secara definisi hasilnya ini nanti ini semua kita akan pakai untuk diterapkan pada metode metode numerik yang akan kita pelajari oke sampai sini untuk penjauhan sebuah kalkulis jadi kita di sini hanya saya ulang melati kita hanya menyenangkan apa yang ada di kalkulis jadi silahkan kalian kalau mau mendalami ini silahkan kita buka kembali itu kalkulisnya dan nanti kita mulai ini ke depan masuk di pertama tentang galet bagaimana kita temukan galet-galet atau error error dalam perkitungan secara numerik jadi kita ada pendekatan analitik dan pendekatan numerik kalau yang analitik itu yang seperti yang sudah kalian terima atau sudah kalian pernah terdekat di kalkulis tapi kalau secara numerik ya itu nanti dengan secara diskret jadi kita pakai tunjuan secara numerik oke itu saja untuk pertemuan kita hari ini mungkin ada pertanyaan kalau tidak ada sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini nanti akan saya panggil ya saya akhiri dulu untuk pertemuan kalian tapi jangan keluar dulu nanti selain ini saya akan absen satu-satu ya jadi jangan keluar dulu nanti kita absen dulu sebelum kita akhiri baik untuk perkuliannya ini saya akhiri dulu ya saya akhiri dulu kita ketemu lagi panggil depan jauh di tempat jauh di jauh di tempat jauh di depan tempat atau di tempat kalian masing-masing jauh di terima kasih terima kasih